Apakah ada air di bulan? Naja Perbaru ini mengumumkan bahwa untuk pertama kalinya telah mengonfirmasi adanya melokal air H2O di area bulan yang diterangi matahari. Hal ini menunjukkan bahwa air tersebar luas di seluruh perbukaan bulan. Pada akhir tahun 2000-an, sejumlah misi termasuk candrayaan satu milik organisasi penelitian luar angkasa India serta KASINI dan Deep Impact milik NASA mendeteksi hidrasi di permukaan bulan. Tetapi, misi ini tidak menentukan apakah sinyal tersebut berupa hidroksil atau OH atau air H2O. Selama periode waktu yang sama, dengan menggunakan peralatan laboratorium berpresisi sangat tinggi, para ilmuwan menemukan molekul air terkunci dalam gelas dan mineral dalam sampel yang dikembalikan oleh misi Apollo. Sejak itu, banyak misi telah melakukan deteksi serupa termasuk misi lunar reconnaissance orbiter dan lunar crater observation and sensing satelit atau NCROOS. Mayoritasinya datang dari daerah yang gelap secara permanen, yaitu kawah di kutub bulan yang tidak pernah terkena sinar matahari. Daerah ini sangat dingin, sehingga air di dalamnya terperangkap dan tidak bisa menguap. Pada tahun 2019, data dari misi Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer atau LADEE mengungkapkan bahwa OH atau H2O ada di bulan, di luar wilayah yang dibayangi secara permanen dan dikeluarkan melalui dampak mikrometeoroid. Terima kasih telah menonton!